Nekat menerobos palang perintasan kereta api di Tanah Abang Jakarta Pusat mobil taksi online rusak berat tersambar kereta komuter lain. Peristiwa ini terjadi di perlintasan kereta api palang pintu tak resmi di jalan administrasi Tanah Abang Jakarta Pusat, Rabu siang kemarin. Kencangnya hantaman membuat mobil naas itu terpental cukup jauh hingga menghantam sebuah warung. Tak ada korban jiwa karena mobil sedang tidak mengangkut penumpang dan pengemudinya berhasil menyelamatkan diri.